Seger samunya, seger samunya, seger samunya seger Yee, kita udah lulus, kita bebas mau main coret-coretan, kita mau ngelakuin apa aja, kita udah lulus Yee, kita lulus Lo mau gak, gue tulisin Apa? Gambar muka gue, karena kan lo dulu pernah suka sama gue kan? Itu kan dulu Sekarang? Enggak Kenapa lo gak suka sama gue? Lo udah suka sama dia? Enggak, gue orang udah kawin Lo udah kawin? Abis lulus langsung kawin ya? Kita tadi abis semprot-semprot, keren kan? Iya, keren dong Cita-cita lo mau jadi apa? Aku nanti kalau udah selesai ini mau jadi rias penganten Terus diutama sama aku Lo kan STM, masa rias penganten? Ya kan namanya usaha sekarang nerusin punya orang tua bro Aku tau gak cita-cita aku kalau lo dari sini? Lo mau jadi apa? Pengen mencintai kamu selamanya Ah, dasar, kadal buntung Dasar lo Dulu kamu tuh cantik tau? Aku sekarang jelek sih, tua Mau cewek gitu Kalau kamu mau jadi apa? Kalau gue, kalau udah lulus mau jadi artis Artis? Eh, ada artis yang namanya Mpo Alpa Suaranya bagus Dia terkenal di OPJ Masa? Masih ada orangnya? Masih ada kalau gak salah Lu mirip kayak yang Mpo Alpa tau? Lu gak tau Mpo Alpa yang mana? Lu gak tau Mpo Alpa yang mana? Lu mau Lah kita kan cuma coret-coret doang Pak Ustadz Kedua belum selesai Ya, ketika kita bahagia jangan lakukan hal-hal yang tidak manfaat Ini coret-coret kayak begini sebenernya manfaat apa enggak? Sayang ini pilok coba kalau dikasih tukang cet kan enak Buat furnitur Daripada buat coret-coret baju Nanti bajunya buat apa Mpo Alpa? Buat topo Buat topo nanti luntur cetnya Mendingan dikasih Jadi kalau misalkan kita merayakan kebahagiaan Rayakanlah dengan yang pertama hal-hal manfaat Yang baik Ya, kemudian juga kita bisa bersedekah Nih, kelulusan seperti ini kan Kalau misalkan lagi SMA Biasanya sedekah, banyak yang sedekah Kenapa? Karena itu bisa menjadikan kita berkah Berarti merayakan kebahagiaan terlalu berlebihan juga gak boleh ya Pak Ustadz? Gak boleh Dia yang nyuruh, dia yang nyuruh Pak Eh, ini yang nyuruh Mendingan kalau mau pakai pilok Piloknya pilok yang bisa bikin anak-anak ketawa Apa itu? Pilok, bang Itu namanya cilok Cilok buat makannya Iya, jadi begitu Jadi penonton Saur Segar kalau kita bahagia Yang paling baik, yang pertama nih anjurannya ya Yaitu kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Saya senang banget kalau misalkan ada teman-teman yang dia berprestasi Mewakili Indonesia Kemudian setelah dia juara, dia sujud syukur Artinya dia langsung ingat Allah SWT Begitu gol Bang Billy sering main bola Kemudian gol dia sujud syukur Itu hatinya sangat senang Kenapa? Karena dia ketika bahagia Itu langsung ingat kepada Allah SWT Kemudian yang kedua Orang yang bahagia Senantiasa dia akan berterima kasih kepada orang yang memberikan kebahagiaan kepada dia Karena Tidak dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah Selagi dia belum pernah berterima kasih kepada manusia Nah ini yang penting Jadi kalau misalkan kita dibahagiakan kepada orang lain Alangkah baiknya kita ucapkan minimal terima kasih Terima kasih Pak Alpa Udah kasih uang buat kru-kru Terima kasih Bang Billy Udah kasih sedekah Om Parto dan lain sebagainya Karena ini menarik Berarti perilaku kita Kayak ini salah ya Pak Ustadz ya Kebahagiaannya terlalu berlebihan ya Pak Ustadz Iya jangan juga berlebihan Maafin ya Pak Ustadz Iya Pak Ustadz maaf Jangan ditiru juga untuk semuanya ya Habis ini tasya kuran aja deh Kalau misalkan ada kelulusan-kelulusan Itu lebih baik Sedekah lebih baik Karena memperpanjang rezeki juga Menjadikan rezeki perangkat Dan jangan lupa satu lagi Apa tuh Pak Ustadz? Tadi yang punya utang mana? Tahanmu Udah, 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 udah Udah, 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 udah Udah, 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 udah Ya yang tadi yang cukur-cukur Ya itu gak enak ya Gak boleh kata Nabi Jadi harus dirapiin Ya gak apa-apa Nah yang mau ngasih duit Ke yang dibotak tadi Nah tuh ya Besok wanitaan sahur segar Tagih Patian tuh tagih-patian Ini jadi banyak utang nih ya Ya udah Kita sama-sama berdoa deh Semoga kita semua Diberikan kesehatan Di 10 terakhir Bulan Ramadan ini Semoga kita bisa Memaksimalkan kebaikan kita Amin Alhamdulillah Semoga kita selalu bahagia dunia Dan akhirat Amin Terima kasih buat Pemirsa sahur segar Kita besok ketemu lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh